Hai alhamdulillah masih diberi murpanyang ya sebelumnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan bambay semua harapan semua senantiasa diberi sehat dan dibeli rezeki yang melimpah tentunya amin amin ya robbal alamin oke mbak kali ini saya kedatangan handphone Oppo A37 dengan kasus handphone ini ngeheng mbak sering ngeheng dan muncul banyak iklan satu itu kedua cepat panas seperti sebenarnya di sebelumnya pernah saya bagikan ya tapi disini saya bagikan lagi mungkin kasusnya sama seperti ini untuk handphone nya Oppo A37 untuk cara mengatasinya seperti berikut tidak perlu di program ulang mbak ya cukup seperti berikut ya nanti dilihat untuk videonya ini baik konek internet atau tidak konek internet itu hape sering ngeheng mbak muncul banyak iklan memori penuh padahal memorinya tidak penuh begitu lomba nanti akan saya tunjukkan caranya mbak ya mungkin video sedikit saya percepat mbak ya karena ini disini agak sedikit rumit untuk handphonenya karena kan ngeheng begitu mbak jadi susah di nah seperti berikut ya susah untuk di jalankan kira-kira seperti itu mohon maaf mbak ya eh backgroundnya agak kredit ya agak rame ya begini mbak untuk solusinya ya solusinya ini caranya seperti bagaimana untuk mengatasi masalah ini dengan melihat video ini insyaallah ya bahwa sahabat dan mbak semua nanti bisa mengatasi sendiri di rumah ya kira-kira seperti itu caranya seperti berikut mbak ya eh masuk ke pengaturan ya untuk Oppo A37 masuk ke pengaturan dan nah bisa dilihat ya sementara saya masuk pengaturan langsung muncul iklan ya bisa dilihat ya ini iklan liar ini mbak iklan liar ini tidak kita minta-minta langsung muncul iklan iklan liar yang mana untuk kasus ini akan menyebabkan selain handphone ngeheng cepat panas baterai cepat lowbat kita punya kuota itu kuota juga akan dihisap mbak kira-kira seperti itu kalau menurut saya ini masuk kategori virus karena ini mengganggu nah disitu mbak ya masuk pengaturan eh terus pilih tentang ya pilih tentang eh kalau videonya terlalu cepat bisa di diperlambat bayangin karena durasinya panjang sekali mbak karena bisa dilihat ya kita masuk terus kita masuk ke setelan tambahan cari opsi di loper ya di lopen ya nah kita aktifkan jika muncul masukkan seperti berikut kita masukkan bah disini saya kesulitan untuk memasukkan karena apa model font si handphone ini sudah bukan standar jadi huruf besar kecil saya bingung untuk hurufnya itu sudah apa ya susah diterkambah jadi disini saya sempat kesulitan selain banyak iklan model teleponnya juga anu disini saya meruang mencoba masuk ke pengaturan dulu untuk merubah Hai merubah model tulisannya Mbak kita standarkan dulu ya pastikan sebelum melakukan kita periksa phone sekilanya sudah diganti kita rubah ke standarnya dulu mbak baru kita masuk ke pengaturan pilih tentang pengaturan handphone terus di klik berapa kali tadi ya bah setelah masuk setelah ada notifikasi model pengembang baru kita masuk ke developernya Mbak baru kita aktifkan untuk mode debuggingnya Mbak di sini yang diaktifkan tiga Mbak ya dua sebenarnya empat tapi yang paling atas dengan harus diaktifkan dulu sebenarnya debugging saja tapi UMnya juga diaktif dicentang mbak ya tapi dalam beberapa kasus ada beberapa handphone jika UMnya itu dicentang kadang tidak bisa direset jadi jika UM dicentang tidak bisa direset kita harus jangan mencetang UMnya jadi cukup USB baginya saja yang dicentang setelah itu setelah itu Mbak kita reset Mbak untuk penyelesaiannya dan sebelum itu kita melakukan itu kita pastikan mem-backup data-data semua semua data-data kita kita backup Mbak ya kita backup untuk data-datanya kita Oke Mbak sambil lalu ya buat sahabat dan babesma Mari sama-sama kita doakan ya mungkin ada teman-teman atau sahabat kita yang lagi menutup lagi sakit ya kita doakan bersama mudah-mudahan leka sembuh dan bisa ngumpul bersama keluarga dan menjalankan rutinitas yang mungkin sempat tertunda Mbak ya kira-kira seperti itu tempat di sini saya masuk lagi ke pengaturan ya karena tadi saya rubah dulu fontnya nah setelah dirubah fontnya akan baru bisa saya masuk itu masukkan untuk capca atau kodenya Mbak setelah itu kita reset jika minta kode dimasukkan kodenya Mbak jadi kira-kira seperti ini saja yang bantu penyelesaiannya setelah itu akan restart lain pun mereset saya ulang sekali lagi perlu backup data ya jika diperlukan ya oke Mbak sambil lalu ya nanti ini intinya sukses Mbak ya intinya sukses dan buat sahabat dan besok sambil lalu buat yang belum yang mau berlangganan video atau tip-tip gratis mau di subscribe dan Nyalakan tombol lonceng dulu Mbak 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 bisa dilihat ya seperti berikut ya masih muncul muncul terus begitu ya muncul Mbak muncul dadah kan nanti itu si penyakit ini dia akan membuat akun di pengaturan akun bisa dilihat nanti ada akun-akun banyak disitu Mbak yang mana mensinkron jika mensinkron kita punya data juga bisa bermasalah Mbak nanti salah gunakan ya kalau dikirim ke server kira-kira seperti itu Mbak untuk tips kali ini ya mudah-mudahan jika yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Mbak ini tip untuk Oppo A37 kayaknya sampai disini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya oke Mbak sahabat dan Mbak semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sederhana bangga ya dan khusus buat sobat muslim sekedar mengingatkan saja Mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan berbaiki sholat tentunya akhir kata-akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati